Pemirsa Jawa Press nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri peringatan haul ke-21 Saidi Sheha Amir Damsar Sharif Alam di Pondok Pusantren Persulukan Tarikat Naki Shabandia Jabal Kubis di Leserdang, Sumatera Utara, Minggu Anies bersilaturami sekaligus memohon nasihat hingga teguran dari para ulama Sementara Jawa Press nomor urut 1 Mohaimin Iskandar menghadiri haul ke-32 Ayahnya H.M. Iskandar di Majokerto Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Sumatera Utara Dan mengawali kampanye dengan menghadiri haul ke-21 Saidi Sheha Amir Damsar Sharif Alam di Pusantren Persulukan Torikot Naksabandia Jabal Kubis Tanjung Merawa Deli Serdang Kedatangan Anies disambut begitu hangat oleh tuan rumah Tuan Guru Saidi Sheha Ghazali An-Naksabandi dan seluruh keluarga besar Persulukan Torikot Naksabandia Kami yang hari ini bekerja di urusan-urusan kelengaraan, urusan-urusan pemerintahan yang biasa disesuai Umar Orang ingin dan butuh mendapatkan nasihat, mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan, bahkan mendapatkan teguran dari para ulama, para masyai, para mursi, guru-guru kita semua Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar menghadiri haul ke-32 Kiai Muhammad Iskandar yang juga ayahnya di Desa Pugeran, Gondang Kabupaten Majokerto Kehadiran Muhaymin Iskandar disambut para jemaah serta para Kiai dari Kabupaten dan Kota Majokerto Dalam sambutannya, Cahimin menjelaskan tentang pentingnya perubahan di Indonesia Salah satunya adalah sektor pertanian yang selama ini masih timpang, sehingga para petani masih terpinggirkan Dari Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dan Majokerto, Jawa Timur, Tim Ainews melaporkan